Terima kasih Terima kasih Selamat datang dalam rangkaian acara Launching Gerakan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada ekosistem sepak bola Indonesia Saya ingin minta tepuk tangan yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul Di tempat terindah ini Atas di Tawal 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 Pertama-tama kami mengucapkan selamat Atas pengurusan baru PSSI Di BUMN Pak Erick Kita berharap Pengurusan PSSI yang baru ini bisa membawa Sebab bola Indonesia lebih maju lagi Menjadi kebanggaan Mengharungkan nama bangsa Yang kedua Selamat lantau 25 tahun BUMN Pak Erick Karena hari ini tadi di bawah ada musik-musik Ternyata lantau BUMN di 25 Saya juga alumni BUMN juga Yang ketiga Apresiasi untuk PSSI Atas inisiatifnya Atas Perliannya kepada para pekerja Khusus dari Pak bola Kami mengikuti Instagram Pak Erick Pada saat Setelah jadi kebanggaan PSSI Mendatangi salah seorang rumah wasit Sehingga waktu itu Ya Sehingga waktu itu Saya dan tim di kantor Sampaikan Coba kita lihat Ekosistem sepak bola Itu seperti apa perlindungannya Lalu timnya Pak Zainuddin disini Ngecek ternyata Dari 400 ribu ekosistem sepak bola Memang Belum banyak yang perlindungan Jadi kita langsung berpikir Kita harus tunggu Pak Erick Apa yang bisa kita kolaborasikan Bersama Agar Para pemain Para pelatih Juga wasit Official Itu bisa Terlindungi Jadi Apresiasi Pak Erick Atas inisiatifnya Kita akan mendukung penuh Dan hari ini Juga nanti kita saksikan Ada Perlindungan Untuk 353 wasit Dan hasilnya wasit Sangat besar potensinya Apalagi kalau kita data Kemarin Kita lihat Ekosistem sepak bola itu 400 ribu Dan mulai pelatih Pemain Official Lalu Sekolah sepak bola Supporter Itu 400 ribu Maka masih 243 masih jauh sekali Masih sangat besar sekali Sehingga Kita mulai Haini dengan wasit Itu merupakan Salah yang baik Karena memang Selama ini Yang kita lihat terlindungi Adalah pemain Sedangkan wasit Itu kebanyakan Belum terlindungi Nah itu yang menurut kami Inisiatif yang sangat baik Dari Pak Erick Untuk kita memulai Dari wasit Dan tentu saja Harapannya nanti Bersama ini Bisa dikatakan terus Pak Erick Tidak hanya wasit Tapi juga pemain-pemain Sekolah sepak bola Karena adik-adik kita Yang umur 7-8 tahun Itu juga Punya potensi cedera yang tinggi Saat latihan Dan mereka belum terlindungi Dan khusus untuk Pekerja minat dan batas Seperti atlet ini Itu termasuk Dalam program Berlindungan Jawa kekerjaan Padahal kan BPSN kerja ini Untuk pekerja Yang biasanya usia kerja Tapi khusus untuk Peminat Surah minat dan batas Sekolah sepak bola Dan sebagainya Untuk anak 7 tahun Dan 2 tahun Itu dilindungi Jadi sayang sekali Mereka itu Sebenarnya dilindungi Tapi karena tidak tahu Ini belum terlindungi Selamat sore Saya manggilnya mas Faris Atau mas Janadine Atau ada panggilan khusus Misalnya di teman-temannya Manggilnya mas paling ganteng Atau gimana Mas Janadine Mas Janadine Pakai mic mas Harus pakai mic Biar kering-geran sama yang lain Kalau tidak pakai mic Nanti mas Janadine Oh dibuka masker Jangan mas Saya kalah ganteng Misinya Soalnya mas buka masker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Selamat sore Saya Janadine Faris Pemain jimnas Indonesia U20 Ya Sudah? Gitu aja mas Gak ada apa disampaikan lebih lagi Tentang data diri dan segala macam Main di klub aja Main di klub mana? Asal klub saya Persi Solo Oke Saya tinggal di Bekasi Cukup Saya pakai tekan Karena waktu Singkat cerita Waktu Gak pakai itu gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Waktu Sebelum Piala AFC bergulir Saya Sempat Ikut Pelatihan Di Uzbekistan Persiapan Terus Hamin 2 Saya Mau tanding Saya mengalami cedera Salat tumpuan Karena Waktu itu kondisi lapangan juga kurang baik Ya kan Terus Disitu Saya Jatuh Tiba-tiba jatuh Salat tumpuannya itu Terus gak tau lagi Saya mikir kemana gitu Perasaan saya Gak tau kemana Karena Kayak Piala Dunia gitu kan Sempat Sempat Mau mulai waktu itu kan Dan Akhirnya saya Hmm Saya Cek MRI Di Uzbekistan Terus Hasilnya tuh Katanya waktu itu Belum Terlalu jelas Karena Waktu itu masih Ketutupan Mekang HCL nya itu Oke Lalu Sejak Pas Indonesia Lawan Irak main Pertandingan pertama Saya sempat nonton Habis itu Besok paginya saya Pulang Ke Indonesia Terus Sampai Indonesia Malem Terus besok paginya Langsung Cek MRI Di Rumah Sakit Mitra Keluar Beci Bubur Oke Lalu Habis di MRI Hasilnya ketahuan Dan Akhirnya Saya Kalau saya Si Sebenernya Kurang tahu Cuman Dikasih tahu sama Dari PSSI nya langsung Ya Ya Boleh catup tangan Jadi sebenernya Mungkin Mas Ya Mungkin Belum tahu Ternyata Saya dalam peserta BPDES Ketenagakerjian Tapi PSSI nya sudah Memberikan perlindungan Ketenagakerjian Ketenagakerjian Buat mas nya Melalui BPJS Ketenagakerjian Pada saat ke rumah sakit Mungkin ada Kendala Atau segala macam Lancar-lancar Jaya aja Gak lagi jalan Tom Sampai sekarang Ada Perasaan seperti apa Dengan pelayanan Yang dirasakan Dan juga Perlindungan Mungkin mas akhirnya tahu Saya peserta Dan saya dapat Perlindungan seperti ini Saya sih Perlindungannya sangat baik Terus juga Pelayanannya juga baik Gak ada kendala Satupun Sama sekali Gak ada Untuk Seluruh pentingnya Itu sangat Penting ya Menurut saya juga Karena Apalagi Olahragawan Terus pekerja Bekerja gitu Karena gak tahu Musibah kapan Dalamnya Alhamdulillah Sekarang ada BPJS TK Bisa dibantu Sama BPJS TK Semua biaya Pengobatannya Semuanya Gak ada duit yang keluar Gak ada Luar biasa Saya berterima kasih Pada PSSI BPJS TK Telah membiayai Semua biaya Pengobatan saya Selama Operasi Dan juga Saya tidak lupa Berterima kasih Pada Mitra keluarga Jigugur Dan Tim dokter yang Telah membantu Proses saya Operasi Dan pemulihan saya Sampai saat ini Lepas Saya tidak memori Luar biasa Apapun Di pillars Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton